Orang tua kami ada usaha bisnis, sekarang anak-anaknya lah yang membantu termasuk kami. Tetapi orang tua belum mengenal sunnah, sehingga belum sepenuhnya menjalankan usaha sesuai ketentuan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Namun ada hal yang sudah baik diantaranya, karyawan wajib sholat, ada SP bila tidak sholat, kemudian wajib berjilbab di tempat kerja, ada kelas tahsin juga dan baca Al-Quran. Namun masih ada yang tidak baik, seperti masih memutar musik, bahkan ada live musik, masih berbaur antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja, bahkan ada yang berpacaran diantaranya, masih menerima seperti acara ulang tahun dan semisalnya. Kami pernah menyampaikan sedikit-sedikit, misal mengenai musik, tapi ditolak dengan tegas. Mas, karyawan kami ada seratus lima puluhan kurang lebih, jika kami lepas dan memilih jalan lain, padahal kami bisa punya kesempatan mengarahkan ratusan karyawan tersebut. Tapi keputusan tertinggi masih dipegang oleh orang tua, apa yang sebaiknya kami lakukan, tetap di sana atau kami memilih jalan sendiri Ustaz? Syukuran, Jazakumlah Khair Ustaz. Ya, kita berharap semua orang itu mengenal sunnah, semua orang itu menjalankan ketentuan Allah Azza wa Jal. Tapi rakyatanya tetap ada diantara mereka yang bermaksiat. Allah Azza wa Jal membagi manusia itu menjadi tiga. Allah mengatakan, Ada orang yang mendolimin dirinya. Ada orang yang muktasit. Yang mendolimin dirinya ini masih berbuat maksiat. Yang kedua muktasit. Muktasit ini, ya dia meninggalkan yang haram, menjalankan yang wajib saja. Yang sunnah-sunnah belum dia kerjakan. Yang ketiga ada kondisi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita di tempat kerja itu mungkin melihat itu. Macem-macem tuh yang kerja. Ada orang yang masih membolimin dirinya. Ada yang Alhamdulillah sudah mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Dan ada yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Inginnya kita semuanya menjadi yang ketiga. Terus bagaimana caranya? Ya terus berdakwah. Mengingkari kemungkaran itu kata Nabi SAW, ada tiga martabatnya. Yang pertama, Merubah kemungkaran dengan tangan. Yang mendapati kemungkaran, maka handala merubah dengan tangannya. Siapa yang mampu merubah dengan tangan, yang punya kuasa. Seorang ayah di rumahnya, dia punya kuasa. Anaknya sedang melakukan kemaksiatan, dia ambil alat kemaksiatan tersebut umpamanya. Lagi dengerin musik, dia matikan. Dia bisa melakukan itu, karena di bawah kekuasaan dia. Seorang bos di perusahaan, dia yang punya kuasa. Dia bisa matikan listrik semua di perusahaan itu. Dia bisa katakan kepada saya, pulang semuanya. Dia punya kuasa di sana. Maka dia bisa merubah kemungkaran dengan tangannya. Tapi ada yang tidak mampu, karena dia tidak punya kuasa. Maka handalah dia merubah dengan lisannya. Tetap merubah kemungkaran disampaikan ya. Kalau tadi, Alhamdulillah, orang tua mungkin sudah mau sholat. Ketika waktu sholat, berhenti semuanya wajib sholat. Yang tidak sholat, dapat SP. Ini sebuah pencapaian yang bagus sekali. Maka berikan apresiasi kepada orang tua, Alhamdulillah. Dia sudah melaksanakan itu. Tapi masih ada tadi kemungkaran-kemungkaran. Bagaimana menghindari kemungkaran ini? Maka dengan mengadakan kajian. Orang itu kadangkala tahu hukum. Tahu hukumnya nggak boleh. Tapi ada orang yang memang nggak tahu hukum. Contohnya bicara musik. Kenapa ditolak dengan tegas? Bertahun-tahun nggak ada yang ngomong musik haram. Kok tahu-tahu sekarang ada usad ngomong musik haram. Ini aliran apa ya? Betul, mereka akan berpikir ini aliran menyimpang. Padahal dari dulu ulama sudah membahas tentang masalah musik. Tapi memang tidak disampaikan. Atau banyak orang yang memang nggak belajar. Jangan bicara musik. Kita masih ingat. Kapan jilbab itu ada kayak gini? Coba tanya sama nenek-nenek yang sepuh-sepuh. Kapan mereka pakai jilbab? Tahun berapa? Tahun berapa ibu-ibu? Ibu-ibu pakai jilbab tahun berapa? Nah, yang nenek-nenek anak tanya. Tahun berapa? Tahun 90? 2010? Oh, terlambat banget lah. Nggak, yang sebelum itu. Anda mau tanya sama yang nenek-nenek ini. Iya. Peserta paling tua umur berapa ibu-ibu ini? Ada yang umur 80? Umur berapa? 70. Coba kasih meg yang umur 70. Nah, kasih meg, kasih hadiah juga. Iya, Masya Allah. Perusahaannya tadi mewajibkan sholat sudah. Mewajibkan pakai jilbab di tempat kerja. Iya, Masya Allah. Makanya kepingin tanya nih. Jilbab, ibu pakai jilbab umur berapa? Umur tahun 90 itu umur sekarang. Sampai lupa sama umur ya. Umur 40. Umur 40 ya? Masya Allah. Jadi sebelumnya nggak pakai jilbab? Nggak. Kenapa? Belum mengerti, belum. Ya gimana ini? Belum adalah orang jilbab. Belum ada yang pakai jilbab. Jarang yang pakai jilbab. Masya Allah. Jazakillah khairan. Barakallah fi. Kita lihat tuh, jilbab yang hukumnya jelas-jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang kita baca tiap hari itu Quran. Yang kita hakta mengenai itu Quran. Umat Islam tidak menjalankannya. Tahun 8-9-90. Itu muncul jilbab. Sampai ada buku revolusi jilbab ya. Bagaimana 300 siswi SMA dikeluarkan dari sekolah. Gara-gara pakai jilbab. Presidennya Muslim. Menteri agamanya Muslim. Menteri pendidikannya Muslim. Tapi anak-anak dikeluarkan. Karena dianggap mereka menyelisihi aturan negara. Negaranya orang-orang Muslim semuanya. Maka disini kita perlu mentoleransi orang-orang yang belum ngerti. Bagi bicara musik nanti ada yang mengatakan. Oh kan sebagai ulama membolehkan. Maka engkau sabar. Engkau sabar disana. Sampaikan kepada orang tua. Gimana untuk meningkatkan iman dan takwa karyawan ini. Kita buat bukan tahsin saja. Tapi kajian. Kajian bulanan. Dimulai dengan memantapkan keimanan. Tafsir juz'amah. Udah kajian. Tafsir juz'amah. Jika kalau bicara tafsir ini semuanya sepakat. Tafsir juz'amah. Dikuatkan keimanan mereka. Pelan-pelan nanti disitu. Semoga dia faham tentang banyak hukum yang mereka langgar. Kalau bicara pacaran ya. Kita ini hampir tiap waktu disugui dengan perselingkuhan-perselingkuhan. Terakhir siapa yang selingkuh? Nah. Mama. Siapa yang selingkuh? Siapa namanya? Siapa namanya? Anda gak tahu namanya. Lupa Anda. Sebelumnya selingkuh lagi. Sebelumnya selingkuh lagi. Kenapa? Karena memang kondisinya. Itu mengantarkan kepada perzinaan. Kumpul laki-laki perempuan disana. Tidak dipisahkan di antara mereka. Yang perempuan tidak memakai jilbab. Yang laki matanya jelalatan. Padahal Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan. Tidak boleh laki-laki perempuan berduaan. Kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ada banyak hal yang memang menciptakan itu perzinaan. Maka disini lagi. Engkau bagaimana ngomong sama orang tua. Kita memisahkan mereka untuk menyelamatkan mereka sebenarnya. Tapi proses tadi. Pelan-pelan solatnya sudah benar. Alhamdulillah. Insya Allah solat yang benar itu mencegah dari perbuatan keji. Dan mungkar. Maka harapan anak antum sabar tetap disitu. Sambil perlahan-lahan. Semoga dengan berjalannya waktu. Perusahaan itu jadi perusahaan yang mengajak karyawannya menuju kepada Allah. Jadi mereka kasih harta kepada mereka. Gaji dan kasih ilmu buat mereka. Serta keimanan. Insya Allah. Hada wallahu ala.